PEMBICARA 1 Yang luar biasa menarik Mengingat pada halaman yang pertamanya Kita pun akhirnya seketika langsung diperlihatkan Mengenai jalannya pertarungan menarik Yang terjadi dari sudut pandang para karakter lainnya Yaitu petarung dari keempat fraksi Atau keempat pentinggi dari sekolah furin lainnya Dimana yang pertama kali diperlihatkan Adalah jalannya pertarungan dari sudut pandang Mizuki Dan juga dari sudut pandang Momose Mengingat mereka berdua bertugas untuk menjaga satu lokasi yang sama Yaitu lokasi hutan kota alias pintu masuk gerbang barat dari kota furin Sederhananya, Mizuki adalah kickbokser Alias seorang petarung yang memiliki dan juga menggunakan terek beladiri Dengan menggunakan kecepatan dari tendangannya Dan juga kecepatan dari pukulannya Karena di dalam praktiknya Mizuki mampu menghajar Sekaligus mengalahkan banyak sekali anggota berandalan Yang kebetulan saat itu sedang nekat untuk bisa melewatinya Walaupun pada dasarnya Kekuatan pukulan dari Mizuki ini Tidaklah sehebat kekuatan pukulan dari Tomiyama Choji Dan juga tidak sekuat pukulan dari Hajime Umemiya Namun faktanya Pergerakan pukulan dari Mizuki itu sangatlah cepat sekali Hingga tanpa bisa disadari Serta tanpa bisa memberikan perlawanan baliknya Semua anggota dari Gingsedo itu Akhirnya bisa dikalahkan dengan sangat mudah Tanpa ada satu pun dari mereka yang bisa bangun Hal yang sama pun kini terlihat juga dari sudut pandang Momose Mengingat pada panel yang berikutnya Momose pun dengan cepat Akhirnya langsung mengantap tubuh dari para berandalan itu Dengan bugudakan teknik tendangan terbangnya Bersama dengan Mizuki juga Sampai pada halaman itu Mizuki dan juga Momose Sekarang terlihat sudah berhasil mengamankan lokasinya tersebut Karena sejauh mata memandang Kelompok dari fraksi mereka berdua Sekarang sudah berada pada posisi yang sangat unggul Kemudian yang ketiganya Adalah jalannya pertarungan dari sudut pandang kelompok Subakino Dimana lawan yang harus dihadapi oleh Subakino Pada pintu perbatasan dari gerbang selatan ini Adalah sebuah kelompok berandalan kuat Yang dulu sudah pernah dikalahkan oleh para murid kelas satu dari sekolah Furin Mereka adalah kelompok dari Genkil Dimana pada halaman tersebut kita pun bisa melihat sama-sama Bahwa Singgor Hatori bersama dengan kelima orang temannya yang lain Akhirnya ikut datang juga untuk bisa bertarung melawan sekolah Furin Mereka adalah Taishimogami Seorang anggota dari Genkil itu menggunakan kekuatan tendangan dari kaki kanannya Tapi sayangnya serangan dari para anggota fraksi Jigoku itu Ternyata mampu ditahan dengan sangat mudah oleh mereka semua Sampai di saat yang bersamaan Singgor Hatori pun mulai berkata seperti ini kepada mereka semua Dengar kami yang sekarang sangatlah jauh berbeda dengan kami yang sebelumnya Oleh karena itu bersiaplah karena kamilah yang akan mengalahkan kalian semua Mengingat untuk saat ini nyawa dari kamilah yang akan menjadi taruhannya jika kami gagal lagi Sementara itu kejadian yang sangatlah jauh berbeda Justru sekarang malah terlihat dari sudut pandang fraksi Tamon Karena di antara keempat fraksi lainnya Tamon adalah fraksi terkuat sekaligus kelompok yang paling ditakuti oleh pada berandalan lain Baik itu yang ada di dalam kota Makoci ataupun yang berada di luar kota Makoci Hal tersebut pun dapat kita lihat sama-sama melalui beberapa potongan panel mangga berikut Dimana pada halaman ini atau tepatnya pada lokasi jembatan yang pertama Tidak ada satupun anggota dari geng lawan yang sekarang berani maju Untuk bisa mendekati kelompok dari Tomahiragi Serta tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk bisa menyerang lebih dulu Karena menurut para anggota dari geng sedo mereka sekarang sedang sial Bahkan beberapa dari mereka akhirnya mulai bertanya seperti ini kepada teman-temannya Hah? Di antara banyak yang fraksi lain yang ada di dalam sekolah Furin Kenapa kita malah bertarung melawan kelompok dari Tomahiragi? Jika begini maka sebenarnya sudah jelas Yaitu tanpa perlu bertarung maka kita pun sudah pasti akan bisa dikalahkan Nah menyaksikan hal itu di depan matanya Hiragi pun dengan tenang akhirnya mulai berkata seperti ini kepada mereka Woy! Kalian mau maju atau tidak? Atau kalian mau bertarung atau tidak? Mengingat saat ini aku sedang sibuk Maka jangan buang-buang waktuku disini Hal yang sama pun sekarang dikatakan juga oleh beberapa orang anggota yang lain Dimana pada momen itu Angkota dari fraksi Tomahiragi ini justru malah menjadi semakin bersemangat Hingga pada kesempatan yang sama itu Satu persatu dari mereka akhirnya mulai berkata seperti ini Woy! Ayo cepat maju! Kami sudah lama tidak bertarung dengan serius seperti ini Jadi ayo cepat hibur kami Karena untuk saat ini kami belum puas untuk bisa bersenang-senang Namun jika kalian tidak berani untuk maju duluan Maka biar kami sajalah yang akan datang menuju ke tempat kalian Untuk bisa menyerang kalian dan juga mengalahkan kalian lebih dulu Wow menarik banget ya Dengan begini maka sebenarnya sekarang sudah sangat jelas Bahwa memang benar Hiragi adalah jenderal terkuat dari sekolah Furin Serta fraksi Tamun adalah satu-satunya fraksi Yang sekarang sangat ditakuti oleh para anggota dari geng Sedo Khususnya fraksi Tamun pada angkatan yang ketiganya Nah mulai dari sinilah jalannya pertarungan diantara mereka Akhirnya kini mulai menjadi semakin menarik Karena di tengah pertempuran mereka Maka tiba-tiba saja tepat di saat yang bersamaan itu Muncullah beberapa orang kelompok berandalan lain Yang datang dari fraksi Sedo Mereka adalah para petarung terkuat dari sekolah Furin Di dalam generasi yang pertamanya Atau untuk sekarang nama dari mereka Dikenal dengan julukan 10 petarung elit alias Noroshi Singkat cerita Anggota dari Noroshi yang pertama dan juga Noroshi yang kedua Muncul pada lokasi hutan kota Tepat dimana Mizuki dan juga Momose berada Dimana pada lokasi ini Anggota dari Noroshi yang datang berjumlah dua orang Yang pertama adalah Seitaru Nurumi Dan yang kedua adalah Chihiro Sakushi Kemudian anggota Noroshi yang ketiganya Muncul pada lokasi Subakino Dia adalah petarung dengan gaya Yang sangatlah mirip sekali dengan Subakino Dimana nama dari orang ini adalah Genji Suguchi Sedangkan pada lokasi jembatan yang ketiga Atau pada lokasi Tomahiragi Muncullah satu orang berandalan dari kelompok Noroshi Yang sepertinya dia pun sudah lama mengenal Tomahiragi Mengingat pada kesempatan itu Berandalan yang baru saja datang ini Akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Hiragi Woi Hiragi Tidak terasa jika saat ini dirimu sudah bertambah menjadi semakin tua Berasakan hal itu Maka tentu saja pertarungan ini akan menjadi sangat membosankan Mengingat aku hanya ingin bertarung Melawan Tomahiragi yang terkuat Bukan Tomahiragi seperti dirimu Mendingan ucapan itu Dari anggota Noroshi yang baru saja datang ini Hiragi pun nampaknya sama sekali tidak peduli Karena menurut Tomahiragi Dia bukanlah orang yang akan menjadi ancaman bagi mereka Atau dengan kata lain Orang yang ada di hadapannya ini Bukanlah orang terkuat dari anggota Noroshi Yang kebetulan saat ini sedang diincar oleh Tomahiragi Lalu pada lokasi yang berikutnya Yaitu pada lokasi Renkaji Atau tepatnya pada jembatan yang keduanya Kini muncullah satu orang anggota berandalan terkuat Dari kelompok Noroshi Dia adalah zombie yang tidak pernah terkalahkan Yaitu Kanon Banjo Dimana menurut para anggota dari sekolah Furin Banjo adalah orang terkuat nomor tiga Setelah Chika Takishi dan juga setelah Yamato Endo Yang artinya lawan yang harus dihadapi oleh kelompok dari Renkaji Adalah sebuah ancaman besar yang sama sekali tidak bisa diremehkan Nah melihat kedatangan dari Kanon Banjo Maka di saat yang bersamaan Tubuh dari Renkaji akhirnya seketika langsung menjadi gemetar Karena pada dasarnya Walaupun posisi dari mereka saat ini masih jauh Namun Kaji pun sudah dapat merasakan Aura Baku Hatam dari Kanon Banjo Sehingga fokus dari Kaji akhirnya seketika langsung menjadi teralihkan Menuju kepada orang yang baru saja datang ini Tidaknya itu Karena pada kesempatan yang sama tersebut Enamoto pun mulai berkata seperti ini kepada teman-temannya Sialan di antara para petarung dari kelompok shadow lainnya Kenapa justru malah orang itu yang sekarang datang menuju ke tempat kita Mendengar ucapan dari Enamoto itu Kaji pun kini langsung berkata kepada dirinya Enamoto orang itu adalah orang yang dimaksud oleh Mizuki Senpai Dimana dia adalah anggota dari 10 petarung elit sekolah Furin Yang bekerja untuk Yamato Endo dan juga Otochika Takishi Yang artinya dia adalah kelompok dari Noroshi juga Nah setelah kedatangan epic dari beberapa anggota Noroshi di atas Maka pada halaman yang berikutnya Sin pun kini seketika langsung berpindah Menuju kepada lokasi jembatan yang ketiga Atau menuju kepada lokasi Sakura Dimana pada kesempatan ini Sakura dan juga Sugushita Yang sekarang mampu merasakan aura kedatangan dari para berandalan kuat Maka tiba-tiba saja mereka berdua pun Akhirnya kini seketika langsung menjadi teringat Dengan ucapan dari Suhayato Yaitu ketika ada anggota Noroshi yang sudah mulai muncul Maka Sakura dan juga Sugushita Harus berhenti bertarung melawan para anggota berandalan yang lemah Sebagai gantinya Mereka berdua harus bisa bergerak bersama-sama Untuk bisa fokus di dalam pertarungannya Melawan anggota dari Noroshi Berdasarkan ingatannya tersebut Maka tanpa pikir panjang Sakura dan juga Sugushita Akhirnya seketika langsung berari menuju ke arah orang itu Dengan niat untuk bisa bertarung melawan anggota dari Noroshi ini Yang bernama Suji Hashirao Namun ketika Sakura sudah mulai mendekat Karakter rambut panjang yang kebetulan pada saat itu ada di sebelahnya Alias Kaito Hibiki ini Akhirnya dia pun seketika langsung bergerak Melewati tubuh dari Sakura dan juga Sugushita Sambil berkata seperti ini kepada Suji Hashirao Selamat bertarung bos Semoga dirimu bisa bersenang-senang Mendengar perkataan dari Kaito itu Suji pun kini langsung menjadi tersenyum Lalu tambah pikir panjang Suji pun segera melayangkan Satu buah pukulan tangan kanannya itu Tepat menuju ke arah tubuh dari Sakura Yang kebetulan pada saat itu sedang tidak siap Walaupun pada dasarnya Sakura masih bisa menahan Bukulan dari Suji barusan Dengan menggunakan kedua tangannya itu Tapi faktanya Efek bukulan dan juga kekuatan bukulan dari Suji barusan Sangatlah luar biasa kencang Sampai pada halaman itu Tubuh dari Sakura akhirnya langsung menjadi temetan Dengan sangat jauh sekali Menuju ke arah belakangnya Menyaksikan hal itu di depan matanya Sakura dan juga Sugushita Tentu saja menjadi sangat panik Karena dengan satu bukulan itu Mereka pun sekarang jadi tahu Bahwa orang yang ada di hadapannya Sangatlah tidak bisa diremehkan Hal yang sama pun Kini bisa kita lihat juga Dari sudut pandang Kaito Hibiki Mengingat pada panel yang berikutnya Kaito yang sudah berhasil melewati Sakura dan juga Sugushita Akhirnya Dia pun seketika langsung dihadang Oleh benteng lapis kedua dari murid kelas 1 Yaitu Taiga Sugairu Nah di momen tersebutlah Taiga pun dengan penuh semangat Langsung berkata seperti ini kepada dirinya sendiri Sialan Orang itu sangatlah berbahaya Oleh karena itu Aku harus bisa menghentikannya Sebelum orang itu Mampu mengalahkan teman-teman kita Dan juga merusak formasi kita Jadi mau tidak mau Aku harus bisa menyerangnya lebih dulu Tapi sayangnya Hal yang sangatlah berbanding terbalik Justru malah terjadi kepada dirinya Mengingat pada kesempatan itu Kaito pun tiba-tiba saja langsung melompat Untuk bisa melewati tubuh dari Taiga Karena menurut Kaito Taiga sama sekali tidak menarik untuk dirinya Dan juga Orang yang sekarang sedang diincar oleh Kaito Adalah Suho Hayato Nah menyaksikan hal itu Suho pun kini langsung meresponnya Dimana pada halamat yang berikutnya Suho pun akhirnya segera memutuskan Untuk bisa melompat Menuju ke arah tubuh dari Kaito Sambil melancarkan Satu buat dari tendangan terbangnya itu Menuju ke arah kepala dari Kaito Beruntungnya Kaito pun masih bisa merespon Semua serangan dari Suho barusan Hingga pada akhirnya Kaito pun kini mampu menghindarinya dengan sempurna Nah mulai dari sanalah Duel satu lawan satu Yang nantinya Akan dilakukan oleh Suho Hayato Melawan salah satu wakil kapten Dari para Noroshi Yaitu Kaito Ibiki Akhirnya kini akan dimulai Nah itulah semua isi potongan cerita singkat Yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua Pada kesempatan kali ini Tentu saja bagi kalian yang penasaran Dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya Maka tolong bantu kami dengan like video ini Dan komen di kolom komentar ya Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis Dan salam baku hantam